Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat bergabung kembali di Ponpes Lumbung Teman-teman, ternyata Candi Brawbudur yang menjadi peninggalan bersejarah itu pernah dibom teman-teman tepatnya pada tahun 1985 dan ternyata teman-teman pengeboman Candi Brawbudur ini adalah diduga balas dendam atas tragedi Tanjung Priuk nah disini dituliskan tak lama berselang polisi akhirnya menangkap dua kakak beradik Abdul Qadir bin Ali Al-Habshi dan Hussein bin Ali Al-Habshi jadi ini dua orang pelaku ini adalah seorang kakak beradik keduanya dituding sebagai pelaku pengeboman itu menurut Jaksa yang disampaikan saat persidangan pengeboman ini adalah aksi balas dendam terkait peristiwa Tanjung Priuk 1984 84 teman-teman jadi motifnya itu aksi balas dendam ya kita gak tahu ya cuman kalau kita amati teman-teman memang kelompok-kelompok mereka ini mudah sekali untuk menyesat-nyesatkan orang kemudian mengusyik-musyikkan orang kita lihat kejadian atau Habib yang memusyikkan seorang tokoh dari Jawa Barat Dedy Mulyadi karena mereka karena Pak Dedy Mulyadi ini seorang yang cinta dengan budaya leluhurnya kemudian ada seorang Habib yang mengatakan memusyikkan bahkan Purwakarta gitu kan lantaran beliau itu sedang melestarikan budaya leluhurnya artinya memang seakan-akan mereka ini sentimen terhadap warisan budaya-budaya yang ada di Nusantara teman-teman ini kalau kita cocokologi bahasanya gitu kan akan dapat gitu poinnya ya buktinya mereka itu gampang sekali mudah sekali memusyik-musyikkan orang yang sedang mempertahankan budaya leluhurnya padahal perkara iman itu kan hati mainannya apa sih iman mahuwal iman iman atasdik atasdikun bil kolbi membenarkan dengan hati sedangkan semuanya itu kan gak ada yang menganggap budaya-budaya itu sebagai sesembahan kecuali hatinya memang meyakini atau mempercayai itu adalah sesembahannya kan begitu nah coba kita lihat video seorang Habib yang keluar-keluar tentang kemusyrikan kantaran orang melestarikan budaya lokal budaya leluhurnya ya ini ada Habib yang keluar-keluar menyerang seorang tokoh di Jawa Barat siapa yang sesat saya selaku warga Jawa Barat ya tersinggung ya dan selama ini saya merasa apa yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi itu Pak Deddy atau kita biasa manggil Kang Deddy ya itu normal bahkan kalau bisa kita bilang itulah substansi dari ajaran agama Islam gitu kan peduli sesama lihat apa yang beliau lakukan nah ini Habib ini memang dasaran Habib goblok ya Habib tolol ya gak paham substansi agama mudah sekali mereka bilang ini sesat ini musyrik ya apa bedanya sama paham takfiri apa bedanya sama wahabi kalau seperti itu nah kalau pola agama seperti ini teman-teman ya jangan kan orang yang bukan Islam ya orang Islam pun muntah lihatnya teman-teman seakan-akan Islam itu seram sekali gitu teman-teman ya jangan ya gak boleh kayak gitu apalagi ini bentar lagi mau ada pemilihan umum ya tahun-tahun politik seakan-akan sengaja gitu mau membunuh karakter seseorang ya Allah nah ini jadi teman-teman ada korelasinya gak sih terhadap tadi yang cerita Candi Brabudur ada teman-teman bagi saya ya seakan-akan mereka tuh memang selalu sentimen dengan budaya lokal dengan peradaban yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur nenek moyang kita orang Nusantara ya Sunda dengan suku Sunda dengan adat Sundanya Jawa dengan kebudayaan Jawa nya dari Sabang sampai Maroke seakan-akan ya budaya-budaya di Indonesia ini dibilang sesat sama mereka musyrik sama mereka sedangkan mereka juga ada budaya mereka dibawa ke Indonesia mereka saja tidak mau berasimilasi luar biasa ya jadi jangan sampai mengatasnamakan agama lalu kemudian gampang mengejas orang itu musyrik nah kalau Habib ini emang suka provokatif makanya jangan heran warga itu udah gerah sebenarnya udah gerah luar biasa oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat adalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh